Kasus penipuan dengan modus tawaran kerja di Depok, Jawa Barat, meresahkan warga. Polisi masih memburu pelaku yang menjerat korban dengan menawarkan komisi hanya melalui like dan juga subscribe di Youtube. Modus baru penipuan ini berteduk penawaran kerja baru waktu. Pelaku menawarkan komisi kepada para korbannya dengan memberikan sejumlah tugas sederhana. Salah satunya like dan subscribe di Youtube. Namun ujungnya korban dimintai deposit untuk menceritakan komisi pada tugas tertentu. Namun komisi tidak pernah cair. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Yeri Tawalujan mendorong Polres Metro Depok segera memburu dan menangkap para pelaku. Kami Partai Perindo mendorong pihak Polri, khususnya Polres Depok, untuk sesegera mungkin mengusut tuntas penipuan berkedok tawaran pekerjaan yang serba gampang. Gampangnya itu hanya pencet, like, subscribe, lalu dapat duit. Ini kan sebenarnya sudah tidak masuk akal. Tetapi penipuan-penipuan yang seperti inilah yang cukup banyak beredar di masyarakat, kelihatannya mudah dan gampang, tetapi akhirnya menjebak.